Halo Sobat ASI Liga, kembali lagi sama Admin disini Ya, di video kali ini kita akan membahas mengenai bursa transfer Liga 1 dan Liga 2 yang paling update Ada yang rumor dan juga ada yang resmi Oke, langsung aja kita bahas bos Oke, yang pertama ada Rohit Can Versi kediri bergerak cepat mempersiapkan tim guna menghadapi kompetisi Liga 1 Indonesia 2023-2022 sempat mendatang dengan mengamankan sejumlah pilarnya Gelandang asing andalan milik versi kediri yaitu Rohit Can Resmi berpanjang kontraknya bersama versi kediri sampai dengan musim depan Saat ini pemain tersebut bermain dengan versi kediri Berusia 31 tahun berposisi sebagai gelandang tengah Dan juga bisa bermain menjadi gelandang bertahan ataupun serang Dan memiliki tinggi 178 cm nilai harga pasar pemain ini sebesar 5,21 miliar rupiah Lanjut yang kedua ada Rio Fuji PSC Semarang resmi melepas satu pemain asingnya asal Jepang yaitu Rio Fuji Setelah manajemen melakukan evaluasi CEO PSC Semarang yaitu Yoyo Sukawi Menuturkan bahwa Rio Fuji terlepas berseran hasil evaluasi yang dilakukan oleh tim pelatih dan manajemen Dan kontraknya pun juga sudah habis pada akhir musim ini Saat ini pemain tersebut tidak bermain di klub manapun alias sudah nganggur Berusia 26 tahun berposisi sebagai gelandang bertahan Dan juga bisa bermain menjadi gelandang tengah ataupun kanan Dan memiliki tinggi 177 cm nilai harga pasar pemain ini sebesar 2,17 miliar rupiah Lanjut yang ketiga ada Reza Aria Persija Jakarta mulai bergerak mencari pemain baru untuk persiapan Liga 1 di musim depan berdang Keeper muda potensial milik PSM Makassar yaitu Reza Aria pertama Dikabarkan masuk ke dalam radar perbuluan pemain baru bagi persi Jakarta Untuk menambah amunisi keepernya di beri Liga 1 2023-2024 atau di musim depan Saat ini pemain tersebut masih bermain dengan PSM Makassar Berusia 22 tahun berposisi sebagai keeper Dan memiliki tinggi 188 cm nilai harga pasar pemain ini sebesar 3,04 miliar rupiah Lanjut yang keempat ada Tagar Infantri Nama Tagar Infantri sedang disukurkan masuk ke dalam daftar beli Bali United di musim depan Tagar Infantri yang saat ini diincara oleh Bali United merupakan gelandang andalan milik Persi Gabo Tercatat, ia masih menjadi pilihan utama bagi sekuat Persi Gabo Di beli Liga 1 2022-2023 musim ini Namun kabarnya ia bakal diboyong oleh Bali United untuk persiapan musim depan Saat ini pemain tersebut masih bermain dengan Persi Gabo Berusia 23 tahun berposisi sebagai gelandang bertahan Dan juga bisa bermain menjadi center back ataupun back kanan Dan memiliki tinggi 175 cm nilai harga pasar pemain ini sebesar 2,17 miliar rupiah Lanjut yang kelima ada Ripal Wahyudi Persebaya Surabaya mulai bergerak mencari pemain baru untuk persiapan Liga 1 di musim depan menetang Gelandang muda potensial milik Bayangkara FC yaitu Ripal Wahyudi Dikabarkan masuk ke dalam radar perbuahan pemain baru bagi Persi Gabo Surabaya Untuk memperkuat lini tengah sekaligus lini pertahanannya di beli Liga 1 2023-2024 atau di musim depan Saat ini pemain tersebut masih bermain dengan Bayangkara FC Berusia 22 tahun berposisi sebagai gelandang bertahan Dan juga bisa bermain menjadi back kanan Dan memiliki tinggi 170 cm nilai harga pasar pemain ini sebesar 869 juta rupiah Lanjut yang ke enam ada Bagas Adi CEO PSIS Semarang yaitu Yoyo Sukawi Menuturkan sangat tertarik untuk merekrut Bagas Adi Nugroho Back tengah yang kini bermain di Arema FC Namun demikian, proses merekrut pemain belakang tangguh tersebut tidaklah mudah Pasalnya PSIS Semarang harus bersaing dengan Persi Bandung Bagas Adi memang menjadi opsi terakhir bagi PSIS Semarang Setelah gagang bungkus Hansa Moyama yang telah berpanjang kontraknya dengan Persinya Jakarta Saat ini pemain tersebut masih bermain dengan Arema FC Berusia 26 tahun berposisi sebagai center back Dan juga bisa bermain menjadi back kiri ataupun gelandang bertahan Dan memiliki tinggi 176 cm nilai harga pasar pemain ini sebesar 3,48 miliar rupiah Lanjut yang ketujuh ada Akbar Arjunca Orsi Yogyakarta baru saja memperkenalkan pemain barunya untuk mengarungi Liga 1 musim depan yaitu Akbar Arjunca Hal ini sekaligus menjawab rumor yang sempat beredar Sebagai informasi, nama Akbar Arjunca sempat dikatkan dengan macan kemaran pada awal bulan April yang lalu Pemain tersebut langsung mematok target tinggi bersama klub barunya Target tersebut adalah dapat berat bermain dengan Persija dan juara bersama Persija Jakarta Saat ini pemain tersebut bermain dengan Persija Jakarta Berusia 21 tahun berposisi sebagai center back Dan memiliki tinggi 175 cm nilai harga pasar pemain ini sebesar 434 juta rupiah Lanjut yang ketelapan ada Irvan Jaya Persibah Surabaya bersiap melakukan manuvernya di Bursa Transport Liga 1 pada saat ini Winger Bali United yaitu Irvan Jaya masuk ke dalam radar dari Persibah Surabaya Peluang Persibah Surabaya untuk memulangkan pemain saat ini bisa dikatakan sangatlah sulit Pasalnya, Irvan Jaya masih terikat kontrak sampai dengan musim depan Satu opsi paling memungkinkan hanya dengan mengajukan proposal peminjaman dengan Bali United Agar Bali United setuju meminjamkannya ke Persibah Surabaya Saat ini pemain tersebut masih bermain dengan Bali United Berusia 26 tahun berposisi sebagai bingar kanan Dan juga bisa bermain menjadi bingar kiri ataupun second striker Dan memiliki tinggi 162 cm nilai harga pasar pemain ini sebesar 3,91 miliar rupiah Lanjut yang ke sembilan ada Rian Kurnia Nama Rian Kurnia sedang disukan masuk ke dalam daftar beli Persibah Bandung di musim depan Rian Kurnia pada saat ini sedang diincar oleh Persibah Bandung merupakan winger andalan milik Persibah Kabo Tercatat, ia masih menjadi pilihan utama bagi sepat Persibah Kabo di BD Liga 1 2022-2023 musim ini Namun kabarnya, ia bakal diboyong oleh Persibah Bandung untuk persiapan musim depan Menurut kabar yang beredar, sejumlah komunikasi dan negosiasi sedang dilakukan oleh Persibah Bandung pada saat ini Saat ini pemain tersebut masih bermain dengan versi Kabo Berusia 26 tahun berposisi sebagai winger kanan Dan juga bisa bermain menjadi striker ataupun winger kiri Dan memiliki tinggi 180 cm nilai harga pasar pemain ini sebesar 2,61 miliar rupiah Dan yang terakhir ada Putu Gede Stutter back di Bayangkara FC yaitu Putu Gede Rumornya tengah dilirik oleh Persibah Bandung untuk menambah amunisinya di Liga 1 musim depan Melihat kondisi Persibah Bandung pada saat ini Kemungkinan besar Putu Gede akan menggantikan posisi hand-hand Herdiana sebagai back lapis 2 Hand-hand sendiri sudah tidak pernah dimainkan di 8 laga terakhir bersama Persibah Bandung Dan Putu Gede dinilai bisa jadi opsi untuk menggantikan hand-hand Herdiana Saat ini pemain tersebut masih bermain dengan Bayangkara FC Berusia 27 tahun berposisi sebagai back kanan Dan juga bisa bermain menjadi center back Dan memiliki tinggi 176 cm nilai harga pasar pemain ini sebesar 3,48 miliar rupiah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!